KAMU SULIS KAN? Adiknya Luna? Kalo lu gak ngebawa sulis kesini Lu bakalan gak akan bisa Masuk rumah ini lagi Oh sir? Sebenernya kalian pengen Leontin ini kan? Iya kan? Ayo tangkap kalo bisa Ih, satu Dua Maksud kakak? Alasan Luna mencopet Itu semata-mata untuk ngebantu orang yang susah Dan itu saya liat dengan mata kepala saya sendiri Ros, gue udah coba jaga dia untuk kerjain lu, Ros Aduh, tapi dia keburuk-mukul gue, Ros Kurang ajar lu ya Dan lu, Ros Lu gak tau terima kasih Siapa, Pa? Gue ada angkatnya Reva Oh, kirain siapa Yaudah, maafin saya Luna Kau mau kan maafin saya Kemarin adik kamu sulis kesini loh Sulis? Terus sekarang dia dimana? Tadi sih udah pulang Tapi besok pasti mau kesini lagi dia ngomongnya Sayang Nanti kita kalo mau punya anak mau punya berapa? Sekuat ya kamu Aku sih pasti kuat Reva Hehehe Hehehe Jangan selesai yakin Yakin Mau bikin 22 Jadi biar semuanya masuk tim nasional sepak bola Hehehe Sini dong Gimana jangan meseran-meseran sama dia terus dong? Sekarang tuh jatahnya gue Lu mesti meseran-meseran sama gue, Pa Lu gak bosen apa ngeliat mukanya dia mulu? Ihh Mendingan juga muka gue Istri kedua ku Kamu tuh gak boleh kasar sama istri pertama Itu namanya KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Gak boleh Ya Eh lah abudu amat Katanya mau adil Gimana sih kan namanya gak adil Ang Iya tapi Aduh 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 gue gak? Kalah selesai ya Sekarang jatah gue Hmm Kalau gak nih Bang Reva Kaki ku sakit nih Bang langsung ya bercaya Itu bohong Aduh itu Cuma akal-akal dia doang Aduh Semua gue aja Ngeram sih Bang Tolongin kek Sakit nih Bo lu biarin Apaan sih nih cewek Bang Mendingan juga tolongin saya Daripada ngeladenin si culu ini tuh Bang Bang Peluknya Dingin nih Aduh sama dingin juga Ya teg bang Aku pengen di peluk Gak bisa tidur gue Kalo ku tinggiran Bang peluk Sini aja Enggak malah Sini beluk gue Woi Pusing nih gue Tidur aja pada berisik banget Makan berisik, tidur berisik Besok gue kerja, besok pagi gue kerja Yaudah yuk Mendingan tidur yuk Jangan marah-marah ya Yuk tidur yuk Tunggu, tuh kan Pasti dasinya gak rapi Kalo mau pergi kantor Tuh kan, dasinya berantakan Biasaan apa? Aduh udah rapi Kalo rapi gak mungkin kayak gini Gak rapi dong Ganteng Abang berangkat dulu ya Abang, enak Sialan Lu ngerjain gue ya Nih, ngerjain nih Ngerjain nih Bang aja lu Lu, lu, lu Kenapa pasti Gua kira beneran Tapi mana mungkin Zaman sekarang mana ada cewek yang mau dimadu Diduain Terus gue harus milih Milih yang mana ya Luna Apa Kirana Kirana Apa Luna Tapi kan Kirana pernah ninggalin gue Ah, budak Menang gue tidur Ah, budak Ah, budak Enon, mau kemana lu? Hah? Mau ke undangan? Dan-danan lu, norak banget! Menor lu kayak jambu air! Hahaha! Aduh! Siap! Nah satu orang, gua udah dan-dan secantik ini diketawain lagi! Lu udah serta penyebego, dia nggak tau fashion sih! Mana yang stylish, mana yang enggak! Gua udah matching begini! Ketawain kurang aja! Eh Lun! Tunggu lu mau kemana sih? Rampok! Eh Lunah! Lu ngapain? Mau dan-danan kayak gitu? Kayak badu tancol aja lu, nggak pantet lu! Lun! Lunah! Mbak, kenapa mbak? Mau dirampok mbak? Iya! Tonjokin aja tuh! Rampok! Rampok! Lun! Lunah! Eh! Rampok lu ya? Rampok! Rampok bukan! Gua cuma temennya doang! Ngaku aja lu! Rampok lu! Udah ke Bugin aja! Udah ke Bugin! 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 hai 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 bukan Bek tunggu saya cuma numpang kencing doang ngaku-ngaku loh dasar lu sampai masyarakat enak aja maksud saya sampai masyarakat enak aja be yang sama masyarakat tuh pejabat-pejabat yang korupsi be bukan saya uh masih ngelak aja lo Aduh nampiloh sukur lo Aduh Jabai lu kemana sih lu orang-orang pada nyariin lu lagi gimana nih kalau sampai ditangkap bisa berapa ya semuanya Aduh sorry deh kalau gitu Oke dimana tuh anak-anak enak find me Yeah Lou you So Oh little Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa! Gak, gak lu ya gue diteriakin覺得 maling bener apa? Maling bohoongan? Emang gue bukan maling! Gue ini copet! Sama aja Sama, enak aja, eh copet tuh lebih elite dibanding maling Sama aja Sama-sama berbuat dosa, ngerugin orang, gatau Hari gini lu masih ngedosa Tumen lu Saya ngelakuin gini bang Karena terpaksa Bini saya ngelahirin bang Malah dioperasi lagi Saya gak punya duit bang Ya Yang ini nih kelemahan gua nih Nih Ya Nih uang mudah-mudahan bisa ngebantu Buat istri lu lahiran Bener nih bang Makasih bang Makasih banyak bang Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan abang Eh sekali lagi lu nangis Kita bisa mati bareng disini berdua nih Iya bang Makasih banyak Mudah-mudahan abang diterima oleh Tuhan bang Iya Udah sana Hati-hati bang dan tangkop Makasih bang Ayo 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 Hei! 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 Enak aja, mau nabrak gua. Pikir gampang nabrak gua. Ya ampun, Repa. Repa bangun, Pa! Tolong! 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 Pak bangun, Pa! Makasih lo! Ajar aja sekalian lah. Tolong! Tolong! Pak angkasih kesian. Makasih ya gitu! Pak! 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 Pak bangun, Pak! Repa! Sulis, saya tuh pernah lihat Luna tuh operasi di tempat ini. Atau dia pindah di tempat yang lain ya? Astagfirullahaladzim. Sulis gak bisa bayangin deh, Kak. Gimana ya kalau sampai Kak Luna ketangkep, terus dikejar-kejar sama orang. Kan? Di zaman sekarang kan? Kalau copet ketangkep, sering digebukin sampai mati kan, Kak? Sulis percaya sama Karangga. Karangga akan bantu sebisa mungkin. Gimana caranya biar Sulis bisa ketemu sama Luna. Ya? Makasih banyak ya, Kak. Sepertinya Sulis letih. Kalau kita cari minum gimana? Atau mungkin mau makan? Atau mungkin mau makan? Tidak. Kak Bima? Ayo, Kak! Ya. Gerak-gerak lu sih, Reva jadi kayak gini deh. Kok gue sih, Lun? Gue kan juga gak mau Reva seperti ini. Ya, coba lu gak ada di jalan itu. Gak mungkin ya Reva bakalan ketabrak kayak gini. Iya kan yang namrak juga bukan gue. Lu juga gak bisa nyalain gue begitu dong, Lun. Halo, udah deh gak usah ngeles. Pilih! 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 Udah benar, minta bisa cepat nih, Luna ya. Mas, minta rapes rukus. Bapak. Maaf, saya mau nanya. Abang kenal gak sama orang yang difoto ini? Pak, pintunya bener, Pak. Encik! Hehehe Makasih ya! Oh, terlihatin loh temen lu ya! Mana ada sekarang? Oiya Capitan! Oh, ya? Pak, lu! Wah ya? saya masih ngecari dia bang eh asal tau ya lalu ketemu orang digumati nih eh halo 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 Pak Polisi di waris saya ada keributan tolong ya Pak ya tolong ya Pak cepetan kemari ya Pak enggak apa-apa makasih ya Mas ya aduh gimana ya kalau sampai kalau nak ketangkep sama orang itu ya Allah selamatkan Kak Luna dari orang itu ya Allah . Hai, 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 hai 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 enggak, hai Hai becet, kalau kalian begini terus gimana saya mau menjelaskannya iya tapi keadaannya gak parah kan dok maksudnya lukanya gak memar-mumar tapi ini udah sehat kan dok udah boleh pulang kan dok dokter aja doang jelasin dong dok dok ingin diman aja sudah 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 sebenarnya kalian ini siapa sih pacarnya pacarnya pelandul sayang ya ampun elon parah lu coba tadi kalau gue ampe mampus dikeroyok orang sekabupaten gue gentayangin lu gue gak takut ntar gue kendutin aja paling hantu lu juga kabur usah amat gini nih kirana nih kalau orang gak pernah makan bangku sekolahan gue gak doyan makan bangku sekolahan gue lebih doyan makan orang apalagi orangnya sosok lembut sosok perhatian kayak semut rang-rang tuh dari pada makan orang mendingan makan bubur aja ya sayang ya ampun bubur curok banget sih makannya pelan-pelan dong makannya ya enak bubul enak bubulnya enak tapi kalau pas ngeliat kedepanku sepet ya sepet banget kemana lagi ya kita harus nyari kaluna maafin kak rangga ya sulis karena hari ini kak rangga gagal menemukan luna gak apa-apa kak aku sangat berterima kasih sama kak rangga karena udah berusaha untuk bantuin aku nyari kaluna ini rumah dukun yang lu bilang tadi iya memangnya kenapa lo pinter apa bego sih selama ini benyamin johan selalu pinter clever very clever cuman ini kan masalah luck luck bukan laki-laki luck keberuntungan eh kupret rumah dukun itu biasanya bernuansa mistik ini boroboro jangan-jangan lo boongin gua lagi deh ini kayaknya rumah rocker nih kayaknya tuh liat dimana-mana tempelan rocker-roker nih don't just the book with the copper tenang dulu dong jangan milih sesuatu itu dari penampilan luarnya ini menunjukkan bahwa semua rocker-roker penyanyi selebriti pembawa acara sutradara kameramen produser kalau mau berhasil datang kemari apalagi pemilihan RT wuh penuh disini lurah apalagi sampai ke ujung sana tuh ngantrinya semuanya ingin datang kesini biar berhasil makanya nyamin johan ajak batin kemari biar berhasil oke sekarang bayangkan kalau semua keinginan kita bisa terwujud kita bisa buat luna itu pantung perutnya buncit atau kita bikin otaknya geser kiri apa geser kanan lo maksud dukun ini bisa bikin luna gila apa gak bisa geser kiri kanan kan gila 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta 5 juta 7 juta 10 juta 10 juta 10 juta aduh duit ko banyak nih tulis tulis lo dimana sih sekarang coba kalau disini kita keluar negeri bareng bareng nih duit kita banyak banget wangi duitnya Mbak, kenapa ketawa-ketawa Mbak? Hei Mbak, kenapa ketawa-ketawa yang gila itu lunapa Mbak? Yuk kita kemon, mana dukunnya cepetan! Sepada! Itu manusia bumi apa manusia planet? Lihat kakinya, apakah penggejut? Udah nempel! Udah nempel! Mbak, tahu kalian akan datang, kalian keperluannya Mbak juga tahu! Hahaha Igini help you full dong Hahaha Ampun pemerintah Tamu gak berhenti-berhenti Ayo basuh! Ayo! Aku harus bikin perhitungan nih sama mereka Bener, Ros Lo harus kasih pelajaran sama mereka Tapi ingat Kita masih dalam tahap scoursing Jangan sampai kepala sekolah tahu akan hal ini Soalnya kita gak punya bukti-bukti yang kuat Dan lagi Nanti kita dikira fitnah mereka lagi Nah, itu mereka Ayo! Eh, Ros Gua disini ya Eh Lu jangan bawa-bawa namuku ya Ih, nakut amat sih lu Ros Eh, gak usah so akrab deh lo Lo tuh kalo mau jadi bajingan Terang-terangan aja Gak usah saling kayak gitu Dasar gak terima kasih lo ya Kemarin tuh Pinu nolongin lo Lo pengen diperkosa sama Gito Halah, gua gak percaya Dibilangin lo mojak lo ya Besta lo Apa? Eh, lo terang aja Jangan! Apaan? Tidak! 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 Ingat! Tidak belum susah! Tidak pulang dia Capek ya, Shin Mana masih jauh lagi pang bensinnya Gila ya, Vin Tadinya gua pikir gua bisa sahabatan lagi lo sama Rosa Tapi setelah kejadian tadi Nyesel gua pernah mikir kayak gitu Yaudah lah, Shin Gak usah dipikirin Ntar kamu jadi PT sendiri lo Lo tuh aneh ya Kesannya tuh kayaknya lo ngebela Rosa banget deh Ngebelain gimana maksud lo? Ya ngebela, Vin Semua orang tuh kalo dituduh macem-macem sama orang yang ditolong Pasti bakal nyolot lah Tapi lo Liat aja tuh Lo biasa aja tau gak? Ya terus gua harus kayak gimana, Shin Gua harus kayak gimana? Lo nanya gue lagi ya? Atau jangan-jangan lo naksir lagi sama Rosa? Hah? Suka? Gak mungkin lah gua suka sama cewek yang gak bermoral kayak Rosa Gak bener Swear Yaudah lah, Shin Yaudah yuk Sekarang kita jalan lagi Ros Ros Gimana Ros? Cepet aja mereka gak mau ngaku Masar ngelucut orang Udahlah Ros Lo jangan perpanjang lagi urusan sama Vino ya Loh, emang kenapa? Aduh Ros Aduh Ros Vino itu orangnya licik Ros Aduh Dia tuh orangnya gampang ngeles Apalagi kan kita lagi diskors Ntar kalo misalnya kita ketawan sama kepala sekolah Ros Bisa berabe Ros Ntar kita bisa dikeluar dari sekolah Ya udah, lo jangan urusan lagi sama Vino ya Haa, lo tuh emang penakut Ros Ros Hahaha Sebentar Mbah Mbah ini dukun apa penyanyi regi Mbah? Soalnya kok mukanya kayak Bob Marley Hahaha Mbah dulu memang penyanyi regi Dan Bob Marley itu masih sepupu Hahaha Hahaha Huyeh 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 Ya kan masih ada secara nya Hahaha Oke Di dunia ini Tidak ada yang gratis Harus perlu biaya Mbah, pembayarannya bisa ditransfer kan Mbah? Bisa Sudah tau rekening Mbah? Belom Mbah Di Bank Swiss Itu sih tempat orang-orang penting yang korupsi Menyimpan uangnya Huyeh Berarti Mbah diam-diam seorang koruptor juga Kalau gitu bagi dong Mbah dikit aja dikit-dikit Kamu nonton Mbah korupsi Mbah kutuk kamu jadi onta Mau? Oke gak? Gak 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 ampun-ampun Mbah Daripada kepanasan di kurun pasir Bebek disini aja sama Mbah Yutina Mbah bersih Gak korupsi Mbah Banyak pejabat yang koruptor Datang ke Mbah Minta diperpanjang jabatannya Tapi uangnya untuk Mbah Mbah gak korupsi Bersih Mbah Itu sih sama aja Kayak penadah itu Mbah Penadah uang korupsi gitu To the point aja ini mau diapain nih? Bikin gatel-gatel deh Mbah Gak 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 Ya Mbah, 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 sebentar Mbah, mau tanya Mbah, kok pakai susu sih Mbah? Hahaha, ini kan untuk kecehatan Mbah, kan begadang tiap malam, banyak yang datang, tahu tuh semuanya, ampun pemerintah. Mau? Enggak mau, enggak mau kalau begadang Mbah, nanti nyampur. Hehehe, enggak mau, ya makasih. Eh, mau dipikin apa, Mbah? Kan tadi bilang Mbah, bikin gatel-gatel dulu Mbah. Ini aja, ini aja, gatel. Gaya, iya, apa lagi sekali? Dibikin buta aja, Mbah, sementara, Mbah. Bikin buta? Dia sudah enggak bisa melihat. Kok gelap sih? Kok gue ngelihat apa-apa? Aduh, apalah gue gatel banget lagi. Kenapa gue nggak bisa lihat? Kenapa semua jadi gelap? Gimana nih? Bikin apa lagi? Bikin dia gila, Mbah. Tapi tunggu dulu ada handphone. Masuk. Wah, dari menteri pertahanan Amerika. Halo, teman-teman. Apa yang kamu hari ini? Hehehe, oke, oke, biji, Mbah. I love you full. Oke, I'm sorry. Next time, ya. Oke, teman-teman. I'll see you. Bikin apa tadi? Tadi, Mbah, bikin dia gila, Mbah. Bikin gila. Jelas. Jelas lagi. Semuanya udah kelihatan. Semuanya udah jelas. Kanan.